Yeay yeay, hai neters, jumpa lagi dengan mimin dan juga jadwal netfm disini Beberapa menit di depan kita bakal jawab-jawab penguat kisah dan kasus para selebriti So, stand by disini ya Oke kali ini ada berita menarik datang dari Nikita Mirzani Nah, Nikita Mirzani nyentil seseorang, nyentil siapa sih? Mungkin kalian ada yang tau dia adalah seorang youtuber besar, youtuber ternama Dan belom-belom ini mendapat serangan dari netizen, beberapa netizen ya gitu Setelah si youtuber ini gitu ya, si youtuber ini dan juga sekaligus selebriti, selebram Pokoknya apa aja digeluti, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Presiden Jokowi gitu ya Dan setelah gitu ya, setelah mendapat bullying, begitu banyak reaksi yang keras dari para beberapa netizen Dan akhirnya si youtuber itu nutup kolom komentar dan juga mengedit komentarnya gitu Dan seperti apa sih? Ketanggapan dari Nyai Nikita Mirzani setelah mengetahui sang youtuber Mengedit kolom komentar sekaligus juga postingannya seperti ini ya Foto sama Pak Presiden Indonesia, komennya ditutup ya Dan sementara foto sama Ustadz HTI yang udah dibubarkan itu, komennya dibuka Siapa sih yang dimaksud dengan Ustadz HTI? Nah, ini fotonya, kalian lihat Lanjut, di TV udah gak laku ya Merambah ke Youtube, ternyata di Youtube pun lo makin nyebelin pencilat katanya Ngomong duit banyak, tapi ngasih hadiah selalu pake duit sponsor Ini cuma lo doang kali manusia yang hartanya kalau mati dibawa Lanjut lagi, kerjaannya fitnah mulu Pengen gue gambar muka lo ya, kalau ketemu gue sumpah katanya Nah, bikin orang malu plus sakit hatinya gara-gara konten busuk lo Bekas anak kebuah kerja sama gue malah dituding maling Aduh, gimana sampai sini udah bisa menebak? Padahal gak ada salah apa-apa gitu ya Kerja sama lo itu kayak kerja di jaman Zahilia ya Kebebasan orang dirampas, bayarannya kecil gitu Sampai lo dateng minta maaf ke orang yang udah lo fitnah di depan buka gue Baru gue stop katanya Buru deh sebelum gue panas, lo suka buka aib anak buah lo yang udah gak kerja sama lo kan Jangan sampai gue yang buka aib lo sekarang Kayak gitu Nah, siapakah setelah kalian melihat waktunya tadi jelas dong siapa yang dimaksud? Youtuber yang dimaksud oleh Nikita Mirzani gitu Inisialnya mungkin bisa Bewe ya, bewe Bewe, bawang, bawang, bawang Kayak gitu Gimana tuh menurut kalian ya, Ters? Apakah tindakan dari Mbak Imwong yang kemudian ya secara ya Secara kemudian menutup kolom komentar dan juga mengedit postingan Apakah karena sedemikian takutnya kehilangan followers ya Atau mungkin subscriber dari Youtubenya Kita gak tau juga Pasti yang namanya Mbak Imwong punya alasan tersendiri Dan juga demikian Nikita Mirzani ya Dengan sikap kesalnya itu Pasti Nikita Mirzani punya alasan tersendiri juga di belakangnya Dan mengenai pekerja ya Pekerja yang katanya sekarang kerjasamanya Ini Nikita Mirzani Kalian bisa tebak siapa? Mungkin Hamzah Ada beberapa yang kerjasama Mbak Imwong Yang akhirnya udah keluar termasuk Hamzah I don't know Kita gak tau Kita bakal tunggu nanti seperti apa kelanjutannya Dari Nikita Mirzani dan juga Pak Imwong tentunya Dan buat kalian yang mungkin penasaran Atau mungkin tau-tau sedikit-sedikit Mengenai Kisruh mereka berdua Silahkan terus di kolom komentar See you di the next episode Pada Mimin dan Annet disini Untuk kalian semua jangan lupa-lupa lagi ya Bye Audio jungle Audio jungle Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!